Pemerintah Kota Pontianak menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Dengan diterapkan PPKM, maka tempat usaha diminta untuk mengatur jam operasional mereka. Pemilik warung kopi serta kafe diwajibkan tutup paling lama pukul 9 malam. Pemkot juga memastikan saat gas COVID-19 akan terus memantau ketentuan yang telah diberlakukan. Selain itu, pengawasan ketat juga dilakukan di lokasi yang berpotensi mengundang kerumunan, termasuk pasar yang tanpa kian padat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita masih melakukan upaya-upaya penutup pembatasan di kegiatan-kegiatan jam 9 malam. Tapi di pasar kan menjelang Idul Fitri ini rame orang berbelanja. Kita tetengah dari daerah-daerah juga datang. Kita cuma menghimpul atau meminta untuk masalah protokol kesehatan dipenuhi, terutama masker sama sering cuci tangan. Kalau begitu dilakukan, COVID-19 ini masih bisa terkendali. Ini kan ada satgasnya untuk COVID-19 ini. Nah tidak juga harus berkoordinasi sama dewan. Kalau sudah ada tugas dan fungsinya, satgas itu. Pada saat sudah memang ada warning terkait, oh datanya kota Pulau Kena kembali naik dari zona hijau, kemudian zona kuning, zona orange, itu memang sudah tugasnya untuk melakukan apa langkah-langkah membatasi itu. Jadi tidak perlu juga, kecuali kebijakan pemerintah itu boleh dikoordinasi. Tapi ini masih ada. Pemerintah kembali mengingatkan seluruh warga Pontianak agar selalu tertib dalam menerapkan protokol kesehatan untuk memutus sebaran COVID-19. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.